akan mengupdate berita seputar olahraga di mana lagi kalau bukan di lensa olahraga. Ya pemirsa Argentina pesta 5 gol pada saat laga uji coba menghadapi Uni Emirat Arab. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi dan juga Engel Di Maria yang menjadi pahlawan kemenangan di laga uji coba ini. Ya Jerman juga melakukan laga uji coba jelang Piala Dunia 2022. Sama seperti Argentina nih, The Bavarian menghadapi tim asal Timur Tengah yaitu Oman. Sayangnya Jerman hanya mampu menang 1-0. Timnas Italia juga tidak mau ketinggalan nih. Mereka juga melakukan uji coba dengan melawan Albania. Bermain di Air Albania Stadium, Gliazzuri menang 3-1. Ya walaupun Italia tahun ini tidak akan berangkat ke Qatar sih karena gak lolos Piala Dunia tahun ini. Setelah azan subuh berkumandang, kami akan kembali dengan berita seputar Piala Dunia. Jangan pindah channel Anda, tetap di ANTV, tetap di Lensa Olahraga. Kembali lagi di Lensa Olahraga. Dan mitra olahraga, sekarang waktunya kita simak informasi seputar Piala Dunia. Di mana lagi kalau bukan di Qatarame. Mitra olahraga, Bicara Piala Dunia 2022 di Qatar ternyata masih banyak menyimpan serba-serbi yang menarik. Salah satunya adalah jumlah hadiah yang didapat dari para negara peserta. Namun kalian penasaran kan, berapa sih besar hadiah uang buat tim juara? Ini dia informasinya untuk Anda. Wow, gak main-main ya? 650 miliar? Hmm, bisa buat beli apa aja ya? Baik lebih terolahraga, para negara peserta Piala Dunia 2022 satu persatu sudah tiba nih di Qatar. Dan tim yang paling ditunggu adalah juara Piala Dunia 2018. Siapa lagi kalau bukan Perancis. Anak aso di DRD Helm tiba dengan skuad terbaiknya termasuk penyerang yang bakal menjadi pemain termahal yaitu Kailan Mbappe. Sejak Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 hingga Piala Dunia Qatar 2022, FIFA selalu menggunakan bola resmi untuk turnamen 4 tahunan ini. Nah, kita punya informasi 5 bola resmi yang dipakai di Piala Dunia yang didesain dengan teknologi sangat unik. Meskipun Piala Dunia saat ini Indonesia tidak menjadi peserta, tapi kehebohan masyarakat kita menyambut Piala Dunia jangan diragukan. Seperti warga Jalan Titang Makassar, Sulawesi Selatan yang mulai menghias kampungnya dengan bendera-bendera negara peserta Piala Dunia. Persidakon Manchester United dengan Cristiano Ronaldo sepertinya sudah tidak tertolong. Makin panas. Terlebih setelah kejadian hari ini. Ya, kayaknya manajemen Setan Merah sudah mulai geram ya. Sampai-sampai menurunkan poster CR7 dari Stadion Kebanggaan mereka, Old Trafford. Sandy Wolves dan Jody Amat telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Status ini membuat keduanya akan segera membela timnas Indonesia. Keduanya telah selesai menjalani pengambilan sumpah untuk pindah ke warga negaraan. Mayoritas pengurus Provinsi Persatuan Laun Tenis Indonesia atau Pengprov Pelti menggelar pertemuan di Jakarta Kamis kemarin. Mereka melakukan protes kepada pengurus pusat PPP Pelti karena menganggap banyak sekali aturan yang ditabrak jelang pelaksanaan musyawarah nasional. Seperti dilaporkan Doni Permana dan juga Eko Jatmiko berikut ini. Mitra olahraga kabar gembira datang dari petenis muda cantik asal Kanada Emma Raducanu yang baru-baru ini membagikan momen kebahagiaannya saat ulang tahun yang ke-20 di sosial media. Mau tahu momen kebahagiaan ulang tahunnya seperti apa? Ini dia. Wow enak ya jadi atlet kalau udah cantik berprestasi ya otomatis sponsor-sponsor semuanya masuk sampai bisa jadi 3 atlet yang memiliki penghasilan terbesar. Wow luar biasa ya sudah 30 menit Lansar menemani Anda tapi jangan lupa kami akan kembali lagi besok di waktu dan channel yang sama dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada merah putih peristiwa. Waktunya saya Intan sama Dina undur diri.